Pemirsa Wakil Menteri Dalam Negeri John WMPW Tipo mengajak semua lapisan masyarakat untuk mendukung pemekaran daerah otonomi baru Provinsi Papua Tengah. Hal ini disampaikan Wamendagri, selesai tatap muka dengan Bupati dan Forkopimda beserta tokoh masyarakat di Kabupaten Nabire, Papua baru-baru ini. Guna mengecek kesiapan daerah otonomi baru pemekaran Papua Tengah, Wakil Menteri Dalam Negeri John WMPW Tipo melakukan kunjungan kerja dan tatap muka dengan Bupati dan Forkopimda beserta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat sewilayah Papua Tengah di Kabupaten Nabire baru-baru ini. Wakil Menteri Dalam Negeri John WMPW Tipo mengajak semua pihak mendukung pemekaran Papua Tengah untuk bersatu dan membangun kesejahteraan warga Papua, karena tujuan pemekaran untuk mewujudkan keadilan sosial. Masyarakat termasuk dengan DPR ikut menyetujui untuk mempercepat proses pembangunan di DOB yang baru. Nah, lagi pula dengan masyarakat adat untuk menyiapkan lahan kurang lebih 70 hektare untuk kita bangun kantor gubernur, kantor DPR, dan seterusnya. Ini kan, ini di luar dari dugaan kami. Nah, harapan kita dengan DOB yang baru, bahwa harapan kita itu bahwa rakyat lebih baik. Tapi apakah dengan DOB yang baru ini akan lebih baik atau lebih buruk? Kan pertanyaannya kan begitu. Nah, sekarang tugas kita adalah sama-sama mengawal proses ini untuk mengerjakan dua struktur ke depan lebih baik. Untuk diketahui, Provinsi Papua Tengah meliputi delapan kabupaten yakni Namire, Paniyai, Mimika, Puncak Jaya, Puncak, Dogiayi, Intan Jaya, dan Deiayi. WMPW Tipo menambahkan tiga daerah otonom baru akan menjadi proyek percontohan dalam pembangunan sehingga ini merupakan keistimewaan bagi orang Papua. Terima kasih telah menonton!